Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan memang ada beberapa riwayat itu yang terdapat penyebutan bahwa boleh bagi anjing yang dipakai untuk berburu diperjualbelikan. Hanya saja riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah dan tidak bisa dijadikan dasar ataupun sandaran dalil. Lalu kemudian Ibn Rushdi mengatakan. Mengenai objek jual-beli yang sifatnya untuk dimakan, maka kemudian mereka berbeda. Pendapat di sini, kalau itu bisa dimakan atau boleh dimakan berarti boleh diperjualbelikan. Wa man lam yujizhu ala riwayat ibni habibin lam yujiz bay'ah. Jadi yang tidak boleh untuk dimakan berarti atau yang berpandangan dia tidak bisa dikonsumsi berarti tidak bisa diperjualbelikan. Dan sudah dibahas sebelumnya, ini tidak boleh dimakan secara mutlak karena termasuk kategori hewan buas. Cuma ini topiknya tentang apa? Karena terkutus. Di sini ada keterangan ya. Nah, kalau ada yang membolehkan untuk dimakan berarti itu pendapat yang sal, pendapat yang ganjil aneh. Apakah ini masih nyambung terkait dengan anjingnya? Karena topik diskusi sebelumnya itu membahas tentang anjing. Layajus bi'ul kalbi aslan. Jadi, anjing itu sepakat ulama layajus akluhum. Tidak boleh dimakan secara mutlak. Karena juga dia masuk kategori hewan buas. Nah, di situ disebutkan ada keterangan. Ini nomor dua footnote yang mana tadi? Satu, dua, tiga. Ada tiga footnote. Ini mengenai hewan atau daging dari hewan buas, Siba Al-Adiyah. Dan termasuk nanti di situ adalah kilap, anjing. Kemudian, yang berikutnya adalah kutipan atau footnote yang nomor tiga. Hewan terbagi dua, ada yang dimakan bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Maka, kalau ada hewan yang dia bisa dimakan, berarti bisa diperjual belikan. Tapi kalau kemudian yang tidak bisa dimakan, itu nanti terbagi dua. Ada yang dia bisa dimanfaatkan, dan ada yang tidak ada manfaatnya. Nah, maka yang masih bisa dimanfaatkan seperti ditunggangi hewannya, untuk perhiasan, atau untuk berburu, dan yang lain, bisa dimanfaatkan manusia itu boleh diperjual belikan. Nah, kecuali anjing. Anjing itu karena ada larangan dari nabi secara tegas. Jadi seperti itu ya, kaedahnya. Hewan yang boleh dimakan, boleh diperjual belikan. Kalau anjing tidak bisa dimakan, berarti tidak bisa diperjual belikan. salah satu kaedah dalam hal seperti ini. Walaupun memang anjing itu sudah ada. Dalil khusus yang menegaskan ketidakbolehannya. Baik. Insya Allah nanti kita lanjut baca di halaman berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan kita bisa isi koma. Allahumma amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati.